Orang penyihir menemukan nenek tua ini di tengah hutan Lalu dengan sihirnya, seketika nenek tua tadi berubah menjadi wanita cantik Suatu hari ketika raja sedang berburu Tidak sengaja ia melihat sosok wanita cantik dari kejauhan Kulit putih dan wajah malaikat langsung saja membuat raja ini terpesona Singkat cerita, raja akhirnya merasakan bahwa dia telah menemukan jodohnya Sehingga ia memutuskan untuk membawa wanita tadi ke istana Menggelar pesta pernikahan besar-besaran dan menjadikannya sebagai ratu Tanpa mengetahui bahwa wanita itu adalah nenek tua yang dulu pernah ia usir dari istana Walaupun sudah jadi ratu, ternyata wanita ini tidak melupakan adiknya Mengirim prajurit mengantarkan baju kepada adiknya dan mengundangnya ke istana Melihat penampilan kakaknya yang sekarang 50 tahun lebih muda Dia sangat kaget dan tidak percaya jika ini adalah benar-benar kakaknya Setelah pesta pernikahan selesai, sang adik kembali menemui kakaknya Dan kali ini dia sangat ingin tahu bagaimana caranya kembali menjadi muda Setelah dipaksa berkali-kali, akhirnya sang kakak mengatakan Ia meminta tukang daging untuk mengganti kulitnya kembali jadi lebih muda Dengan polos adiknya ini percaya saja, lalu pergi ke tukang daging dan meminta untuk mengganti kulitnya Pria ini sangat heran apa maksudnya Tetapi setelah melihat kalung yang diberikan, dia pun menyanggupi permintaan itu Pisau lalu diasah dengan tajam Wanita ini bukannya takut, tetapi malah sangat antusias karena dia akan kembali muda Akan tetapi, alih-alih menjadi cantik dan muda Tubuh wanita ini malah jadi penuh darah Berjalan sempoyongan kemudian pingsan di tempat